Desa Dat Batur melaksanakan puji wali Saseh Karo Nusabe Dimel pada Saseh Karo tahun Saka 1945 tahun 2023. Rangkaian Nusabe Dimel dilakukan selama 9 hari dari tanggal 31 Juli 2023 hingga 9 Agustus 2023. Upacara Nusabe yang hanya berlangsung 2 tahun sekali tersebut dimulai dengan ritual Ide Betara Katuran Bakti Pengodal, Penganyar, dan Pengangsuh bertempatan dengan Penyajan Galungan. Pada Sabtu 5 Agustus 2023 pagi Ide Betara-Betari disuguhi berjalan kaki menuju Purotir Temas, Mampah. Pada hari tersebut juga akan dilaksanakan Bakti Pengangsuh untuk menyucikan kembali arca-arca Ide Betara-Betari. Puncak Nusabe Dimel akan digelar Redite Wagi Kuningan 6 Agustus 2023. Pengembang Puraulun Danubatur, Jerogedobatur, Duran, diselah-selah pelaksanaan prosesi pengodalan Ide Betara mengatakan bahwa ritual Nusabe Dimel secara umum diartikan sebagai Nusabe yang dilaksanakan di kebun. Menurut maknanya, Ide Betara-Betari diyakini melakukan peninjauan terhadap kawasan kekuasaannya yang berada di sekitar Gunung Batur sebagai lingga Ide Betari Danu. Kemudian pembargi benja, kuningkah kita menjadi Islam kepadaku di luar Baryu dan do universitas di pessoas menjadi Islam terhindar, kita boleh ter medications tanpa di dalam keberưỡi orang terhadap rakyat, kita buenos WEA dan kita mulai yang berterima kasih daya bergantung. yang katakan ayamah pos punika ngelantur ring sempatnya Mardi kan jadi benten jadi pecah kontak-kontak pastika sampun sejumpah yang jaga batur pun kesupak-supak pabian pastika tapi was tanah ngendakang tapi penutak suang-suang kesupak punika ngaturan liatnya aminapi ya sudah untuk kareng mumpah punika pangkutannya sudah tidak mencayang tirda beras kuning pengalapan pengalapan pemarki tidak menunas dari umat sejarah masyarakat melintang penantaran lantur pemarki lantur ini memarki pastika ini danesan pelintang penantaran pangkutannya terganggu dan pemarki ini doyang punika tidak hilang gak lah seusah ini tidak ada kejenekan atau sebat-sebat humas batur melaporkan selamat menikmati selamat menikmati